Rosy adalah influencer terkenal. Dia mempekerjakan penata gaya. Ayo ukur agar bajunya pas. Semoga aku terkesan. Kami hanya punya kain yang terbaik untukmu. Perancang membuatkan rok untuknya. Dia memang profesional. Coba atasan cantik ini. Wow! Kita bisa buat sepasang lengan gembung dari kain tule. Ini maha karya. Ini langsung dari runway. Bagus, tapi sepatu mana yang cocok? Kita bisa coba sepatu boot selutut. Jahit kaos kaki. Tambahkan sepatu. Tapi jangan merah. Wow, motif lalifutong. Nona, ini tasmu dari koleksi yang terbaru. Wow, kostum untuk Instagram sudah siap. Sekarang ada banyak baju di lemariku. Ah, itu dia. Itu Rosie. Ayo swap foto dengannya. Hari-hari biasa influencer kaya dimulai dengan memeriksa akun. Oh, waktunya siaran langsung. Rosie merekam acara paginya. Lalu aku bekerja sebagai tukang antar pizza di dunia sihir. Oh, mimpi yang seru. Pengikutnya ingin melihat semua. Ada banyak gaun cantik dan aksesori mewah di lemarinya. Pengikutnya bahkan ikut membantunya memilih baju. Yang ini tidak suka. Yang kedua juga gagal. Yang ketiga banyak tanda suka. Aku bagikan kode promo untuk kalian. Buat gaun untuk Brenda dari kain kaki. Bajunya tampak usang. Ada lubang dan tambalan di mana-mana. Buat jaket dari rok jean seusang. Sambung semua bagian. Tambah tambalan kasar dan rumbai di sisinya. Dia sudah pakai baju ini bertahun-tahun. Sepatu catsnya sudah usang dan kotor. Brenda tidak punya uang untuk belanja. Banyak benda keren di tempat sampah. Mencari di tempat sampah termasuk dalam belanja versi Brenda. Kali ini dia beruntung. Yeay, aku memang memimpikan jaket, jeans. Bagus. Akanku semprot dengan sanitizer dan tampak seperti baru. Casing ponsel usang berubah menjadi iPhone. Ini bukan model terbaru, tapi ada pelindung layar dari selotip. Buat tongsis dari ranting pohon. Bungkus pegangan dengan tali rami. Ini berfungsi dengan baik. Brenda pulang setelah hari yang melelahkan. Oh, kakiku lelah. Kemana-mana aku berjalan kaki. Tiba-tiba dia menemukan kejutan di bawah selimut. Orang tuanya membelikan ponsel untuk hadiah ulang tahunnya. Mereka sudah lama menabung untuk itu. Oh, baik sekali. Ayah dan ibu mencintaiku. Brenda mencari ide untuk foto yang bagus. Hmm, aku memotret apa ya? Dia bisa membuat tongsis sendiri. Ini suap foto pertamanya dengan anak anjing. Hei, aku dapat pengikut baru. Potong bawah sebuah botol. Belah menjadi dua bagian untuk menutup roda. Sepotong plastik hitam menjadi penyangga kaki. Potong plastik untuk rangkanya. Hiasi dengan logo merek terkenal. Yang ini dilapisi dengan motif Lali Vitong. Buat setir dari potongan sedotan. Ada penutup lembut di kedua ujungnya. Sekuenya tidak bisa berjalan cepat, tapi membuat orang-orang terkesan. Rosie baru sampai ke festival. Para pengikutnya ada di sini. Mereka menyukai gayanya dan sekuai mewahnya. Apa boleh berfoto bersama? Tidak setiap hari bertemu influencer kesukaanmu. Saat festival selesai, Brenda muncul. Halo? Wow, halo. Mereka berkenalan dan influencer kaya memberinya saran untuk mempromosikan akunnya. Menjadi influencer seperti Rosie merupakan impiannya. Semoga beruntung kau bisa. Kau hanya perlu percaya diri. Gambar alas untuk papan setrika pada karton. Lapisi dengan kain bermotif tropis. Ada dudukan besi untuk setrika di sampingnya. Sedotan menjadi sepasang kaki yang stabil. Sekarang menyetrika akan jauh lebih mudah dan juga nyaman. Sudah lama Brenda ingin pergi jalan-jalan. Dia ingin melihat dunia. Coba lihat isi celenganku. Ups, hanya tersisa satu koin lagi. Tunggu sampai terkumpul. Sebaiknya aku beres-beres. Dia akan melipat jaketnya saat tiba-tiba mendapat inspirasi. Ini hanya ruang cuci bagiku. Tapi bisa kuubah menjadi sebuah resort. Aku gantung poster di latar belakang. Dan papan setrika menjadi papan selancar. Dan aku pakai baju renang. Kau tidak bisa bedakan dari yang asli. Semua membuat foto dalam penerbangan. Hari ini aku duduk di kursi dekat jendela. Penerbangannya lancar. Ayo terbang ke angkasa. Aku jenius. Buat kamera GoPro dari bagian Lego. Cat hitam kameranya lapisi dengan cat kuku. Tambahkan lensa yang canggih. Pasang di kepala dengan karet elastis. Rosie memasang kamera dan siap merekam petualangan serunya. Rosie suka olahraga ekstrim. Hari ini dia akan terjun dengan parasut dan mendaki di hutan. Aku akan merekam semua untuk pelangganku. Terjun sambil memegang ponsel bukan ide yang bagus. Itu sebabnya Rosie memasang kamera GoPro sebelumnya. Ini momen yang penting. Hore, Rosie terbang! Mendarat di hutan bukanlah hal yang mudah. Ada begitu banyak bahaya di sini. Tapi influencer pemberan ini lakukan semua untuk konten bagus. Penduduk setempat ternyata ramah. Mereka senang bertemu dengannya. Ayo bersuah foto bersama. Rosie menikmati akhir pekan dan memeriksa komentar di akunnya. Perasaanku bagus soal ini. Impian berikutnya segera terwujud. Ada berapa banyak ya? Yeay, aku dapat sejuta pelanggan. Dia melihat tukang antar di jendelanya. Kau dapat paket dari YouTube. Selamat untukmu. Aku tidak percaya ini. Tombol emas lebih baik dari yang perak. Akan aku taruh bersebelahan. Ini memotivasi. Aku bagikan kebahagiaanku dengan para pelanggan. Buat kotak untuk tombol dan juga pinggirannya dari potongan karton. Tambahkan logo lalu bungkus dengan bungkus gelembung. Rosie, sebentar lagi aku akan dapat tombol pertamaku. Selamat ya, kerja yang bagus. Aku tidak sabar. Itu hanya lelucon. Mereka percaya kesuksesan temannya. Sementara kau menunggu tombol emas sungguhan, kami membuat kejutan untukmu. Tidak masalah tombol ini terbuat dari karton. Yang penting adalah dukungan dari teman-temanmu. Semua sedotannya terbang tangkap. Tutup salah satu ujungnya. Gunakan manik sebagai tutup lalu tambah logo. Wow, paket makeup yang lengkap. Kita buat ikat kepala dari kain teri. Semua influencer suka paket seperti ini. Masukkan produk kecantikan di wadah kue yang besar. Ini kotak makeup raksasa. Influencer dapat banyak produk untuk diulas. Ini kesempatan bagi merek untuk mengiklankan produk mereka. Saluran rosi punya banyak pelanggan. Itu adalah tambang emas. Hari ini aku akan ulas kotak kecantikan raksasa. Bentuknya lucu, seperti kue. Hmm, ada yang menarik di dalamnya? Baik, ayo mulai. Ada banyak tabung misterius dan ikat kepala agar rambutmu tidak rusak. Aku akan pakai masker hijau. 15 menit berlalu, kita lihat hasilnya. Apa ini? Seluruh wajahnya penuh bintik-bintik merah. Apa ini reaksi alergi? Hentikan siaran langsungnya. Rosi memeriksa easy lotion. Benar sekali, bahan ini menyebabkan alergi. Harusnya aku baca dulu. Ini akan jadi pelajaran bagiku dan pelangganku. Buat dudukan ponsel dari kawat. Kertas busa menjaga agar ponsel berdiri. Potong sedotan berbagai ukuran. Buatlah tongsis. Selesai. Aku tinggal memilih foto yang terbaik. Influencer juga perlu istirahat. Rosi sedang santai di pantai. Ponsel dan tongsisnya ada di sini. Hmm, merekam apa ya? Wow, siapa yang sembunyi di pohon kelapa? Monyet kecil? Kita harus berfoto bersama. Dengan bantuan tongsis, Rosi memotret banyak foto bagus. Sukai video ini jika senang melihat petualangan influencer kami. Berlangganan lalilu. Kami punya banyak ide boneka yang keren. Terima kasih. Terima kasih.